Halo teman-teman sahabat iShop tutorial Nah video ini adalah video lanjutan dari Pembuatan Lamaran Kerja Yang Baik Dan Benar Part 1 ya Teman-teman sahabat iShop Langsung saja kita lanjutkan Untuk penulisan lamaran kerja yang baik dan benar Nah di video sebelumnya kita sampai untuk penulisan lulusan atau Ijazah kita ya teman-teman Nah kemudian kita bisa lanjutkan untuk pengajuan lamaran kerja Di PT Indro Prima Kemilang sebagai staff atau karyawan kantor Nah disini dituliskannya nanti jabatan atau tujuan kita ngelamar di bagian apa Itu sesuai dengan yang di job strip atau yang di informasi untuk lawangan kerjanya ya teman-teman Jadi sesuai Nah makanya nanti untuk HR yang menerima surat lamaran kita Bisa langsung menconcokkan atau menyesuaikan Nah kemudian sebagai bahan pertimbangan Kita harus lampirkan juga ya ke teman-teman Untuk surat keterangan lulus Transkip nilai Daftar riwayat hidup Kemudian Foto Kopi KTP Kemudian Foto kopi Apa Foto kopi untuk Kakaknya juga ya teman-teman Yang terakhir bisa kita lampirkan untuk satu lembar foto Atau Terserah untuk persyaratan dari perusahaan itu ya teman-teman ya Tergantung dari persyaratan perusahaan yang kita lamar Nah ini contoh simpelnya sih Kita lampirkan satu sampai enam lampiran Oke Lamaran kerja yang sudah jadi Kita tuliskan juga Untuk nama kita ya teman-teman di bawahnya Ini masih mengetik Oke kita masih ketikan ya Oke kemudian Kita bisa enter ya teman-teman Kalau sudah Oke kemudian kita enter Kita geser ke bawah dulu Kemudian kita tuliskan hormat kami Dan kita tuliskan untuk nama kita ya teman-teman semua Oke Lamparan kerjanya sudah jadi Begini ya tampilannya teman-teman semua Kita ke atas kan Nah ini sudah jadi ya Lamparan kerja yang baik Yang benar dan Tentu saja simpel Oke Terima kasih sudah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa lagi Bye Bye Terima kasih.